disisit boleh dikuasai lebih tajaya sekatirajil ya yang memang menarik boleh dikuasai oleh Martavistarely Irving pada pertandingan ini saya lihat kedua tim ingin coba menunjukkan kekuatan mereka yang selama ini merupakan resep sukses mereka ya untuk bisa berada di tangan Tyrell Eve Irving karena Kelita Jaya tentunya dipenuhi oleh para pemain-pemain bangkangan aman apabila ini kita lihat Kore White ya apabila ini merupakan set play tentunya ini merupakan keunggulan dari Plita Jaya dibandingkan Satria Muda yang notabene pemain-pemainnya masih pemain muda ya betul sekali Bung Ridwan karena Satria Muda adalah tim yang paling konsisten selama regular season bahkan sampai playoff ya Bung ya Plita Jaya adalah tim yang trendnya lagi positif mulai dari game pertama sampai terakhir itu kali dua poin dari Famigamishel Famigamishel adalah pemain muda dari Satria Muda yang bermain sangat papik sekali betul sekali Bung yang sangat dipercaya kini oleh Coach Yopil Sondang menjadi starter pada malam hari ini ada foul itu mereka makan Plita Jaya dan yang menjadi kunci utama dari kemenangan Satria Muda atas Plita Jaya pada waktu itu adalah seorang pemain bernama Roni Gunawan Roni Gunawan ya Bung ya yang saat ini telah pensiun dan tentunya dengan adanya pemain asing dan juga rekrut dari pemain-pemain lain transfer dari pemain lain ini terlalu merubah dimensi dari Satria Muda ini bukan Satria Muda yang dulu lagi kita lihat bahwa kekuatan mereka adalah dari pemain-pemain muda mereka kecepatan bermain mereka berlari mereka yang katanya lebih cepat daripada Plita Jaya gagal dari pertemuan tiga angka dari Kersantan Aldo Sita Ebu dari Tarelli Irving, Satria Muda, Plita Jaya Janis Kominindrawan holds up nah sebelum berhasil baik defense dari pemain Satria Muda dan walaupun tadi mereka gagal untuk mencetak angka bola masih out of bound tapi kita bisa melihat bagaimana cepatnya transisi game dari Satria Muda ini begitu mereka mendapatkan rebound dua kali pas ke depan dan seorang pemainnya sudah mendekati ring satu seri kedua Satria Muda memenangkan dengan 88-61 ya Bung ya tapi ada tentunya berubah pemainnya Bung ya betul komposisi pemainnya memang tidak sama dibanding regular season ini adalah pergantian dari point guard mereka pola serangan Plita Jaya itu sangat bergantung pada kemampuan point guard mereka untuk mengeksekusi pola yang diterapkan oleh pelatih Winston Grace pada saat itu dimilai masih belum mampu untuk menerapkan ini secara efektif tapi dengan maksudnya Ty Irving agil belum berhasil kali ini tapi dengan maksudnya Ty Irving ini tentunya menambah cepat sekali permainan dari Plita Jaya eksekusi yang sedemikian apiknya sehingga mereka mampu menembus babak final pada malam hari ini sangat setuju kali Bung Ridwan karena Irving memang salah satu faktor Plita Jaya yang bisa merubah kondisi Plita Jaya hingga di game final ini dan Ronaldo Zitebu Famiga Michel from the baseline reverse 2 point Famiga Michel memang pilihan tepat bagi coach Jopre Sondak untuk dimasukkan sebagai starting five 4 point pertama Satria Muda disumbangkan oleh Famiga Michel apakah yang sangat siap Famiga Michel di game final ini coming jangan ketahan ragil oleh Hardianus Amin inilah yang memang harus dilakukan oleh pemain Plita Jaya seperti yang tadi saya sebutkan apabila Plita Jaya ingin memiliki kans yang besar untuk memenangi pertandingan ini mereka harus bisa menguasai paint area TV timeout untuk situation untuk Plita Jaya dari Terri Lirving Satri Ragil dan go penjambar hampir 3 menit game ini berjalan Plita Jaya masih belum mampu memperoleh satu poin pun iya betul sekali pakai defense dari Satria Muda di awal-awal kuarturnya cukup ketat sehingga para pemain Plita Jaya agak kesulitan untuk mencetak poin ada foul tadi terima kasih terima kasih terima kasih langsung unggul di awal kuarturnya pertama ini Bung ya dan inilah pentingnya seorang poin God yang pengalaman ya iya betul sih bagaimana Ty Irving akan menenangkan teman-temannya dan membawa poin pertama bagi kita Jaya di game ini iya kita akan tunggu dari Lirving pull up jumper still no poin Eric Jewel Carlos Smith nice nice 10 basket 2 poin time out stop the bleeding 9-0 langsung unggul Satria Muda di awal-awal kuarturnya pertama ini dan terlihat pada pertandingan ini 9-0 6 poin diantaranya itu merupakan hasil dari transition game yang cepat dari Satria Muda memindahkan home game mereka itu di Citra Arena ini jadi sebenarnya ini merupakan home game dari Pelita Jaya dan oleh karenanya banyak sekali pendukung dari Pelita Jaya iya betul yang memberikan dukungan pada malam hari ini jangan tunggu rasmen dari pada pemain Pelita Jaya adjustment dari coach Johannes Wiener horn set dari Pelita Jaya open shot coming dari meter nothing but made 2 poin hampir 4 menit game berjalan akhirnya Pelita Jaya mampu cetak 2 angka dari coming ya dengan set play yang sangat simpel ya menurut saya Bung ya baik tadi Daniel Wenas nah terlalu lama Bucky White nice match block shot double team tadi Bung dibaring tadi iya antara Famiga Michelle dan juga Hardianus Tarek Joel gagal oh Rikki White Rikki White bersepatir Agil gagal tadi team-in pecah-pecah dari Rikki White masih dikuasai oleh para pembelita ah interseping bagi Carlos Witt kurang teliti tadi Daniel Wenas betul quick pass 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 foul kelihatan yang merupakan fall kedua dari Ponsianus Jomani Indrawan no number 6 split aja atas Aspak di babak semifinal kemarin setuju setuju sekali Bung minggu free throw Kevin Yanas Sitorus Satria muda pertama di Jakarta Asyad Nagut bagian kedua dari Kevin Yanas dari Satria muda juga ada pergantian pemain dimana Johan Lauren sudah masuk Johan Lauren Rookie of the Year di EBL 2017 ini Kevin Yanas Sitorus Bung pada pada saat terakhir kali Satria muda memenangi NBL 2015 menjadi salah satu faktor juga Bung karena di game itu dia menyebabkan 7 poin dan 10 rebound yang memastikan kemenangan Satria muda atas split aja ya 2 tahun yang lalu betul sekali Fespatiraki open shot masih belum berhasil kali ini balik di kosa lebaran split aja ya Daniel Wenas Dwiat 20 meter Jogel friendship rebound Amiga Michelle foul foul Esepatiraki Pak Mungkas terlepas tadi melakukan swing dorongan ya ya betul sekali terhadap Apa pronunciation dari luar negeri, luar. Namanya saya udah konfirmasiin ya, Juhan Lauren. Juhan Lauren kokoh di Putra ya, Bung, ya. Ah, kol keras dari Daniel Wenas. Mencoba menghadang layup dari Famigamishel, ya. Substitution. Ya, Faisal J. Ahmad. Sebuah substitution yang cukup menarik dari berita Jaya, Faisal. Yang biasanya jarang diberikan mini play lebih, dimainkan lebih awal nih, Bung, Faisal J. Ahmad. Mungkin ada instruksi khusus dari coach John Eswinner. Ada Faisal. Ada adjustment, kita lihat dari sisi lapangan. Mungkin saja perantaran Irving yang akan diubah sedikit, ya, Bung, ya. Dengan pasangnya Faisal J. Ahmad. Mungkin digaikan dia di posisi dua, mungkin Faisal J. Ahmad. Ini merupakan volk keempat bagi berita Jaya. Bagus tim foul bagi berita Jaya. Bagal dari berita pertama dari Famigamishel. Wah, luar biasa sekali para penonton yang memadati Citra Arena pada malam hari ini, Bung. Iya, meskipun di luar cuaca cukup grimis tadi, Bung, ya. Iya, hujan dan juga macet dimana-mana di Bandung pada malam hari ini. Nah, baik, tadi strip dilakukan elektroniknya, Bung. Tarik Juel. Baik, tadi. Tersep dilakukan elektroniknya, Bung. Dan siap kembali, harapkan bola turun saja, ya. Sangat cepat sekali recovery dari pemain Satria Muda tadi. Iya. Menghentikan fast break yang dilakukan oleh Mudabayu untuk posisi guard terutama. Iya. Mereka memiliki rata-rata tinggi bandar yang hampir sama semua. Famigamishel, Johan Lauren, Avan Seputra. Mereka memiliki tipikal pemain yang hampir sama. Betul juga tinggi bandar yang sama. Sangat kembali dilakukan oleh para pemain Satria Muda tadi, Carlos Smith. Apakah cukup agresif defense dari Satria Muda, Bung. Untuk menjaga dalam kondisi one-on-one situasi. Gagal. Dan ini yang harus dihindarkan pelita Jaya. Mereka harus menguasai penari. Mereka harus merebut semua defensive rebound. Jangan berikan kesempatan kedua bagi Satria Muda. Betul. Tarik Juel. Foul. Kembali lagi terobosan dari Satria Muda memancing foul dari pelita Jaya. Kalingus foul kedua bagi Daniel Wenas di game ini. Ini bukan skenario yang sangat diinginkan oleh pelita Jaya pada malam-malam ini. Limp. Ada Adi Pratama dan Corey White di depan. Free throw pertama kalau Juel masih belum berhasil. Free throw kedua. One of two. Time out. Hardianis kembali masuk mengantikan Tarik Juel. Tentunya dengan keunggulan sembilan angka ini memberikan sedikit keleluasan bagi Satria Muda. Menghentung mengganti pemainnya. Iya. Pemain-pemain inti mereka yang tentunya sangat diharapkan berperan nanti di quarter keempat. Menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya tadi untuk mengambil posisi baring. Corey White menyumbangkan dua angka untuk pelita Jaya, 4-11. Tentunya kita sebagai kompetitor sangat mudah sekali mengatakan, jangan ini, jangan itu. Tapi kita melihat kualitas dari pemain Satria Muda sendiri itu sangat cepat sekali mereka. Walaupun mungkin secara tinggi badan mereka mungkin kalah tinggi dari pemain Prita Jaya. Tapi kecepatan mereka untuk merebut bola luar biasa sekali. Iya, betul sekali Bang Ridwan. Memang sebuah transisi dari manajemen pelatihan sendiri dari Coach Witt ke Coach Witt ini memang ada perubahan dari Satria Muda ya, Bung? Tembakan dari Avan Seputra memperlebar jarak menjadi 10 poin kini. Ya, Avan Seputra pemain muda Satria Muda yang sangat versatile sekali, Bung? Bisa menembakkan jarak jauh bisa juga melakukan penetrasi ke dalam. Iya, iya, kemampuan Avan Seputra ini memang cukup komplit ya, Bung? Iya, pemain dari Surabaya. Aisal Jiamat, 4-4 plus, 10 poin game. Corey White, perimeter shot, and hits. Nomor 2 poin bagi Pelita Jaya tadi. Iya, perimeter game ini tentunya akan sedikit membuka pertahanan dari Satria Muda apabila Pelita Jaya bisa melakukannya secara konsisten, Bung. Betul, betul, Bung. Betul sekali. Bagi di Anas Antap, ya di Anus. Ping and roll. Terus ikan ada shot clock. Tardianus. Aisal tadi strip dari Faisal. Seperti Ragil, spin move. Nice pass. Foul. Dilakukan oleh Kevin Yonasi Taurus tadi. Iya. Taurus baru di kuartal pertama sudah beberapa pemain yang digantikan. Dan kembali sudah masuk kembali seperti Dodo dan Hardy Anus. Pelita Jaya juga demikian, Bung. Tai Irving sekarang sedang diistirkan bersama Koming. Iya. Dengan Amin kembali masuk. Setelah Daniel Wenas tadi sudah mendapatkan dua kali personal foul. Tentunya menarik, Bung. Ada Amin dan Ragil di lapangan. Iya. Dua siap-siap. Defensi. Minionas. One on one. Alvan. Dodo open shot. Bagal. Defensi free bound. ini cukup berhasil untuk mengatur tempo dari pelit aja ya Bung ya peran yang dibilang oh nice, sayang sekali jarakannya sangat baik, tidak diikuti dengan finishing yang sempurna oleh Korea White tadi Avan, wow itu bagus layup, Avan Seputra seperti saya katakan tadi Bung, Avan Seputra sangat versatile sekali, bisa menembak jarak jauh dan baru saja, layup yang cantik sekali, tempat digangka dari Amin this is it baru saja kita diskusikan tadi Bung Bayu iya, 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 betul sekali Bung keberadaan Amin dan Ragil tentunya akan mengundang tembakan-tembakan ketiga angka yang akurat dari pelit aja ya iya, betul sekali memang di semifinal kemarin ketika melewan pelit aja ya kedua pemain ini membuktikannya Bung dan kini hanya ketinggalan 5 poin pelit aja ya 11, 16 mencoba semakin memperkecil jarak sisa kurang dari satu setengah menit kuartter pertama Honset, pelit aja ya Ray White open shot for three dan berhasil Adrianus cepat dia butuh tiga atau empat detik Bung untuk transisi dari defense ke offense Awan time for two baik sekali posisi dari Ricky White defensive rebound under one minute now Salji amat high pick dare putih go 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 ha ha Tapi kualitas permainan mereka pasti luar biasa Seperti Faisal Jaamat, Amin Priyantono Jangan lupa ada Mario Huisang Rahmat Febri Utomo Ini pemain-pemain luar biasa sekali Mereka secara konsisten bisa menjaga fisik mereka Sehingga tetap bisa bermain di high level game Hingga pada tahun ini Adiuratama gagal tadi Sekarang set point and one Kembali bung pengere ya Yang menjadi kunci ya seperti bung Tidwan bilang tadi Dan ini memang tugas Dari seorang Adi Pratama Pemain depan andalan Indonesia Yang telah memperkuat timnas Indonesia Berulang kali Dan namanya tentu juga dikenal Bukan hanya di Indonesia Tapi juga di regional kita Di South East Asia Betul Pemain yang juga masih menemukan kuliah Di STI Bakti Pembangunan Jakarta ya bung ya Dan saya pernah menginterview Adi Pratama Karena personal ya bung ya Latar belakang Dia sebenarnya bukan basket dari kecil Atletik bung Betul betul sekali Dan ini tentunya sangat menguntungkan dia Karena basic dari Atletik itu sangat membantu dia untuk Berprestasi di basket ini Iya betul saya setuju Rizal Falcone Rizal Falcone Contra Arena ini mengharapkan Mengharapkan Deng dari Taurojo Iya Akhir dari kuartal pertama Tata Pelintai Jaya Jakarta Melawan Satria Mudah Pertamina Jakarta 13-20 Masih untuk unggul Satria Mudah Pertamina Jakarta This is it Boleh dikasih oleh Marta Vistareli Rufin Skatira Jil Skatira Jil Ya Mencap yang memang menarik Boleh dikasih oleh Marta Vistareli Rufin Arafbon Bola untuk Pelintai Jaya 8 detik di South Clock Pada pertandingan ini Saya lihat kedua tim ingin coba Menunjukkan kekuatan mereka Yang selama ini merupakan resep Sukses mereka ya Untuk bisa Bisa kena di South Clock He passed Arak jual Sword 24 second violation Adalah Pergantian dari point guard mereka Pola serangan Pelintai Jaya itu Sangat bergantung pada Kemampuan point guard mereka Untuk mengeksekusi Pola yang diterapkan oleh pelatih Winston Grace pada saat itu Dengelai masih belum mampu Untuk menerapkan ini secara efektif Tapi dengan maksudnya Ty Irving Agil Belum berhasil kali ini Ya tapi dengan maksudnya Ty Irving Ini tentunya Menambah Cepat sekali permainan Dari Pelintai Jaya Eksekusi yang sedemikian Apiknya Sehingga mereka mampu menembus Babak final pada malam hari ini Sangat suci kali Bu Geriduan Carly Irving memang Salah satu set Dia offense Pelintai Jaya Janis coming in draw Hold up Masih belum berhasil Baik defense dari Para pemain Satria Muda Dan walaupun tadi mereka gagal Untuk mencetak angka Bola masih Dan kita bisa melihat Bagaimana cepatnya Transisi game dari Satria Muda Begitu mereka mendapatkan rebound Dua kali pas ke depan Dan seorang pemainnya Sudah mendekati ring Satu Seri kedua Satria Muda memenangkan Dengan 88-61 ya Tapi ada Tentunya berubah Pemainnya Iya betul Komposisi pemainnya Memang tidak sama Dibanding regular season Ariyanus Ododo Berada di tangan Tyrell Eve Irving Karena Pelintai Jaya Tentunya dipenuhi Para pemain-pemain Bunga Aman Apabila ini Kita lihat Kore White Apabila ini Merupakan set play Tentunya Ini merupakan Keunggulan dari Pelita Jaya Dibandingkan Satria Muda Yang notabene Pemain-pemainnya Masih pemain muda Iya betul sekali Bung Ridwan Karena Satria Muda Adalah tim yang Paling konsisten Selama regular season Bahkan sampai playoff ya Bung ya Pelita Jaya Adalah tim yang Trendnya lagi positif Mulai dari game pertama Sampai terakhir Kemarin Oh Dikolai dua poin Dari Famiga Michel Famiga Michel Pemain muda Dari Satria Muda Yang Bermain sangat Papik sekali Betul sekali Bung Yang sangat Dipercaya Kini oleh Coach Yopilson Dan menjadi starter Pada malam hari ini Ada foul Itu mereka Makan pelita Jaya Dan yang menjadi Kunci utama Dari kemenangan Satria Muda Atas pelita Jaya Pada waktu itu Adalah Seorang pemain Bernama Ronny Gunawan Ronny Gunawan ya Yang saat ini Telah Pensiun Dan tentunya Dengan adanya Pemain asing Dan juga Rekrut dari Pemain-pemain lain Transfer dari Pemain lain Ini terlalu Merubah dimensi Dari Satria Muda Ini bukan Satria Muda yang dulu lagi Kita lihat Bahwa kekuatan mereka Adalah dari Pemain-pemain muda mereka Kecepatan bermain mereka Berlari mereka Yang katanya Lebih cepat Daripada Pelita Jaya Jagal dari Percobaan tiga Angkat dari Perusahaan Analdo Sitaipu Dari Tarili Irving